Hai, I'm Spinach from Experience and welcome to Stardew Valley. Sudah setahun lebih aku nggak main game ini, dan karena beberapa waktu yang lalu ada update yang 1.4 itu, aku jadi penasaran dan akhirnya main lagi. Karena udah lama banget aku ngeluhi atusnya, jadi aku akan main ulang aja ya, soalnya aku udah lupa. Oke, ini new gamenya ya. Di video ini aku akan memberikan beberapa tips untuk yang baru mulai main Stardew Valley. Musim pertama yang kalian jalani itu pastinya musim semi atau spring. Nah, kalian akan trigger event ini ketika kalian melewati jalan yang lewat bus stop itu, dan setelah event ini kalian akan menemukan misteri tentang community center, di mana kalian harus menyelesaikan misi ini untuk memulihkan bangunan ini. Bisa kalian lihat, makhluk yang hilang dan muncul ini disebut Junimouse. Setelah event ini berlalu, dan kalian memasuki kembali community centernya, kalian akan menemukan benda berkilau ini di lantai. Bahasanya memang tidak dapat kalian pahami ya, tapi tenang aja, soalnya keesokan harinya si penyijir akan mengirimkan surat ke kita, mengundang kita ke rumahnya untuk membahas soal Junimouse atau makhluk yang kita lihat kemarin. Nah, kita akan diberi minuman yang akan menambah energi kita, dan setelah itu kita akan paham dengan bahasa Junimouse ini. Bisa kalian lihat di sini ya, ada banyak banget bandelnya, dan aku saranin agar kalian cepat-cepat selesain kuas-kuas di sini ya, karena pada tahun ketiga nanti, ketika lilin di kuburan kakek kita nyala empat, kita bisa mendapatkan patung yang memberi kita Iridium Ore setiap hari, di mana merupakan salah satu benda yang penting di game ini ya. Nah, di sini ada bandel musim seni, aku juga sudah kumpulin barang-barangnya ya, ada horseradish, lake, dandallion, dan daffodil. Sesudah kita store barang-barangnya, maka reward yang kita terima adalah 30 spring stud. Setelah itu kita juga akan unlock lagi beberapa bagian di community center ya. Dan ini ada Junimouse-nya, aku block aja jalannya. Dan dia marah ya. Oke, bisa kalian lihat di pantry ada spring crops bundle, yaitu tanaman musim seni, yang akan kita complete duluan juga ya, soalnya kan pas musim seni. Dan di sebelah sini ada fish tank, pastinya sih kumpulan ikan-ikan yang banyak banget ya. Dan menurut aku mungkin ini yang paling susah di antara semuanya. Oke, karena banyak banget ya quest-quest yang ada di sini dan masih banyak yang belum aku explore, bisa dibilang aku bakalan sibuk banget untuk mainin game satu ini. Soalnya banyak banget misi yang harus kita kejar. Seru juga ya. By the way, bagi kalian yang belum join server discord aku, linknya aku taruh di description box ya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga video ini membantu dan menyebar kalian. Thank you for watching. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.